Ya, pemirsa menjelang berbuka puasa seringkali dimanfaatkan warga untuk berburu makanan. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan lintas Sumatera, Sengeti, di sana warga memburu makanan mulai dari jam 4 sore, sembari menunggu waktu berbuka tiba. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital, dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rindau Dina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Suasana di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Kecamata, Sengeti, Moro Jambit, tampak berbeda saat bulan suci Ramadan. Kawasan ini kini ramai dikunjungi warga, sembari menunggu buka puasa atau ngabukurit bersama keluarga dan teman. Berbagai aneka kuliner dan takjil masa kini maupun tempo dulu dijajakan di sini. Salah satu kuliner khas yang dimiliki Kabupaten Moro Jambi yang sering diminati warga ialah Gankan Belut. Para penjual mengaku dari berbagai menu kuliner yang dijual, Gankan Belut merupakan kuliner yang paling cepat habis terjual. Gankan yang berbahan rempah tanaman ini memiliki rasa yang khas di lidah. Untuk harganya sendiri sangat terjangkau, yakni untuk satu kursinya dijual 10.000 rupiah. Jajanan berbuka puasa tidak hanya di puru warga di sepanjang jalan lintas Sumatera. Di Sengeti juga terdapat lokasi yang di puru warga untuk mencari menu berbuka puasa, yakni di Pasar Sengeti. Kita biasanya kurang lebih 2 kilo, paling sedikit 2 kilo untuk gelutnya. Porsinya dari, kalau orang membeli dari porsi berapa ribu? Mulai dari 10.000, 15.000, bisa lebih terserah permintaan. Di sana para pelaku UNKM juga menjajahkan makanan yang siap disantap untuk berbuka puasa. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.